6 orang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit umum daerah Padang Pariyaman dimutasikan ke badan kepegawaian dan sumber daya manusia setempat. Pemutasian tersebut menurut Wakil Bupati Padang Pariyaman Suhat Ribur akibat ke 6 dokter spesialis masih enggan melayani pasien pasca demonstrasi di rumah sakit tersebut. Padahal Pemda sudah mengkomodir keinginan mereka dengan menokaktifkan dan mengambil alih jabatan direktur untuk sementara waktu dipegang oleh Kadis Kesehatan Setempat. Namun setelah diambil alih mereka mogok lagi dengan meminta hitam di atas putih agar Lismawati tidak lagi menjadi direktur rumah sakit umum daerah tersebut. Setelah 5 hari pasca demo, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2018 sesuai surat keputusan Bupati Padang Pariyaman ke 6 dokter spesialis itu dipindah tugaskan karena mereka dinilai tidak lagi prima setiap saat untuk melayani masyarakat Akibat dipindah tugaskan itu, tunjangan daerah bagi ke 6 dokter spesialis itu dihilangkan karena sudah menjadi pegawai biasa. Sekali lagi saya luruskan, persoalan itu adalah berawal dari keinginan kita membenahi rumah sakit. Keinginan Pak Bupati, semangat Pak Bupati, bagaimana masyarakat itu pasien itu betul-betul terlayani. Pasien datang dari jam dapat, maka ada dari tengah lama. Namunnya dapat pelayanan rata-rata jam 1, jam 11, jam 10. I mean kita benahi. Dalam pembenahan ini terjadi perlawanan. Padahal Eska Bupati ada. Begawai ini siapa kalau di daerah ini? Itu Eska Bupati. Eska Bupati nggak mungkin kalau nggak ada regulasi yang lebih tinggi mengatur. Pasti ada regulasi. Dan kita wakil Bupati, saya dari daerah itu sudah membuat telah akh kaji. Nah ini sebagai sekoterapi. Artinya jangan menganggap bahwa spesial itu Jumawa, bahwa spesial ini siapa saya, Kalau enggak ada saya, enggak terlayani rumah sakit, enggak seperti itu.